Intro Dinas Pendidikan Kota Semarang memperpanjang jam pertemuan tatap muka siswa ST dan SMP di Kota Semarang dari 4 jam per hari menjadi 6 jam per hari. Perpanjangan PTM tersebut dapat langsung dilakukan bila sekolah sudah siap. Di perlonggarnya jam pertemuan pembelajaran tatap muka ini disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Gunawan Sabto Giri. Menurutnya pelonggaran jam PTM ini mengacu pada peraturan Kemen di Buk Tristek yang memperbolehkan ditambahnya jam PTM. Karena saat ini pertemuan PTM baru berlangsung 4 jam per hari, maka sekolah-sekolah yang sudah siap menerapkan 6 jam per hari dapat langsung melakukannya. Semuanya menurut Gunawan diserahkan kembali kepada kebijakan sekolah. Dengan bertambahnya jam pelajaran, sekolah juga diperbolehkan memberi waktu jam istirahat. Namun begitu, siswa diminta beristirahat atau mengisi waktu istirahatnya dengan makan dan minum di dalam kelas, supaya protokol kesehatan mudah dipantau. Sebenarnya seperti ini, saya jadi ini cuma penambahan jam pelajaran dari 4 jam pelajaran menjadi 6 jam pelajaran. Nah, itu kita serahkan kepada sekolah masing-masing. Kalau memang sudah bisa dilaksanakan, monggo, kalau enggak itu juga terserah sekolah. Tapi rata-rata sekolah sudah siap untuk melaksanakan 6 jam pelajaran. Nah, terus nanti ada istirahat apa enggak yang ngatur juga sekolah. Kalau ada istirahat berarti kan ada mungkin break untuk makan atau minum. Nah, yaitu pelaksanaan juga di kelas. Jadi dikasih waktu break untuk makan dan minum, terus nanti setelah itu mulai pembelajaran lagi. Mulai, dapat tak akan diperlakukan. Ini sudah kita mulai. Meski jam PTM ditambah, Gunawan berpesan kepada sekolah untuk benar-benar memantau penerapan protokol kesehatan di lingkungan sekolahnya. Di samping itu juga akan dilakukan pengawasan dari eksternal sekolah, semisal Puskesmas, Kecamatan, Babinsa, Polsek, dan Dinas Pendidikan Kota. Sementara itu untuk penambahan hari, dari dua hari per pekan ke tiga hari, masih akan dilakukan pengkajian lebih mendalam. Tutuk Carita melaporkan.